Lantas, seperti apa peluang dan kolaborasi yang bisa dilakukan untuk mendorong kemajuan ekonomi digital Indonesia? Langsung saja kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio CNBC. Ada ekonomi senior Indef, Ibu Afi Liani. Selamat siang, Bu Afi. Dan juga kami sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama dengan co-founder and managing partner Monks Hill Ventures, Peng Tiong, live from Singapore. Halo, selamat pagi, Mr. Peng. Halo, selamat pagi, selamat pagi. Dan ada pula Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika di Indonesia, Bapak Firly Haganin Duto yang bergabung dari Dubai. Selamat pagi, Pak Firly. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Pagi-pagi, Mbak. Panas banget di sini. Baik, mungkin saya ingin ke Mr. Peng terlebih dahulu. Halo, Mr. Peng. Halo, Mr. Peng. Yes, please share your view about how Indonesia digital economy has grown in Indonesia, please. I moved to Jakarta in 2014. So, I've seen it grow quite a long time. And I think Indonesia is very fortunate and somewhat unfortunate at the same time. The world had a lot of capital focused on tech. So, a lot of capital went to Indonesia. The FDI from tech was in the tens of billions going into Indonesia. And it cost a lot of activity in tech and grew the tech ecosystem so that you get the level of revenues. I think you said $77 billion of revenues last year around the tech ecosystem transacted on technology on the internet. I think that's all very positive. That there was an odd thing that was happening in the world, across the world, not just in Indonesia, where tech investors and tech companies thought that they could do this crazy thing that we now call negative blitz scaling, where you have negative unit economics in your business, and you scale it as fast as possible. So, your losses went down very quickly, and your revenues went up very quickly. Of course, most of us, amongst all ventures, we're full of all my partners are former CEOs. So, we look at this, and we don't quite understand what's going on. So, you've got a lot of companies generating lots of revenues by generating lots of losses. And if you look around tech the last year, you realize that cannot go on forever. And I think some of these habits from the last five, eight years have to be unlearned in the tech ecosystem itself. And we're going to figure out how to build profitable businesses going forward. So, the good part is a lot of money came in. The not-so-good part is we picked up some bad habits from the rest of the world, and we should have to unlearn that in the next few years. Okay, Mr. Prang. So, talking about the investment and the building, I mean, in economy digital, you have experience building and investing in successful companies in Silicon Valley, China, and Singapore. So, how are Indonesia founders and way of doing business different from other ecosystems? Yeah, I love Indonesia. You know, when you have 250, 270 million people, and you take the best people, they're going to be, they can stand up against the rest of the world. They're as good as everybody else around the world. So, the challenge I've had the last few years were around what the investors were telling the founders to do, which is, you know, not the best, I don't think, the best business strategies to lose a lot of money in order to build a big business. So, the founders are smart, they think through, and some of them execute it, but some of them have thought through other ways of building businesses. We're invested in companies like Dagangan, which is one of the few warung tech companies that are profitable, unique economics-wise. And another company called Glenn's, which is also unique economics, very positive, and growing fast in Indonesia. But the other problem I have, so, founders being very clear on how to build great businesses. Sometimes it's a challenge because of the investment ecosystem, but I think it's working itself out now. The other challenge I have is actually, there's not enough computer science people, people trained to build software, to build, do engineering, to build the hard things that make the businesses work. For example, you probably know GoJack, one of the early things they had to do was acquire a software shop in India, you know, in order to build the software. So, the good news is they've, the Indian team has trained a lot of Indonesian engineers now. But I think for a country that's as big as Indonesia is, we need to produce more engineers. Okay, Mr. Peng, so you might say that Indonesia is very perspective in terms of developing a digital economy. Dan sekarang saya ingin beralih ke Pak Firli. Pak Firli, selamat siang Pak Firli. Menurut Anda sendiri Pak Firli, bagaimana sebetulnya Kadin mendukung pengembangan ekonomi digital di Indonesia, dan juga mendorong inovasi khususnya mungkin di sektor bisnis Pak Firli? Oke, iya, terima kasih Mbak. Jadi mungkin saya continuing what Mr. Peng mention sebelumnya. Jadi memang permasalahannya di Indonesia itu betul apa yang disampaikan oleh Mr. Peng itu. Jadi kita itu, yang pertama mungkin yang terakhir tadi beliau mention itu adalah soal digital talents. Kita itu memang digital talents itu shortage sekali, Mbak. Jadi kebutuhan kita itu kalau misalnya per tahun itu 300 ribu ya, new digital talents yang dibutuhkan per tahun ya. Dan apa namanya, itu yang membuat Kadin ini memiliki program gitu loh untuk kolaborasi gitu loh. Jadi kita memiliki program namanya creating digital talents gitu kan. Kita tentunya kerjasama dengan beberapa provider besar gitu kayak misalnya, apa namanya, kemarin kita ada kerjasama dengan Google Indonesia, dengan Indosat gitu kan. Terus ada beberapa tech companies yang sedang kita diskusikan untuk memberikan program penciptaan talent digital ini gitu. Dan ini memang perlu kita dorong karena terbatasnya talenta-talenta digital di Indonesia gitu loh. Yang menjadi mungkin salah satu dasar infrastruktur yang perlu kita selesaikan permasalahannya yang ada di Indonesia gitu. Kemudian berikutnya itu terkait dengan apa yang Pak Minister Peng sampaikan yang di pertama itu adalah mungkin establishing ecosystem gitu kan. Karena gini, pertama startup-startup digital ini startup yang bergerak di bidang tech ini kadang-kadang mereka perlu memiliki ide atau solusi yang baik ya. Untuk solving, providing the solutions gitu loh untuk di kehidupan gitu. Tapi yang perlu kita sadari bahwa mereka itu perlu dikonekkan ke dalam suatu ekosistem gitu loh. Nah ini juga kadin juga kita mendorong untuk terciptanya suatu ekosistem. Jadi kita coba untuk buat suatu media untuk berkolaborasi gitu. Kita ada namanya kadin tech hub gitu loh. Kadin tech hub ini juga yang at the end of the day kita akan membuat suatu ekosistem dan di dunia digital gitu. Mungkin satu lagi ya program yang kita prioritas kan itu adalah fokus kita itu infrastruktur gitu loh. Penyiapan infrastruktur untuk di ekonomi digital. Nah penyiapan infrastruktur itu yang salah satunya bukan, kita bukan hanya bicara soal telekomunikasi gitu loh. Telekomunikasi atau konektivitas gitu. Tapi kita bicara mengenai lebih ke advanced technology gitu loh yang kaitannya dengan infrastruktur. Itu selain mungkin kita bicara masalah artificial intelligence, kita misalnya cloud computing dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu hal yang baru yang perlu mungkin kita buat suatu standarisasi dan apa namanya, standarisasi dan suatu aturan yang jelas gitu loh. Nah salah satu, kemudian infrastruktur berikutnya itu adalah regulasi gitu loh. Nah tadi Pak Menteri juga sudah mention soal masalah beberapa undang-undang yang sudah diestablish gitu loh. Yang pertama mungkin undang-undang PDP gitu loh, perlindungan data pribadi yang sudah diundangkan. Nah berikutnya ini undang-undang ITE gitu yang menurut kami itu dari industri itu membutuhkan suatu kepastian hukum kemana nih arah kebijakan undang-undang yang kita harapkan dan memang kita sudah lakukan pembicaraannya dengan DPR juga dengan pemerintah dari Kementerian Kominfo itu agar mereka ini ketika mengundangkan undang-undang atau merumuskan undang-undang dan menjadikan mensahkan menjadi suatu undang-undang itu ramah terhadap industri ini gitu loh. Sehingga kami sebagai pelaku industri ini nyaman untuk melakukan terus melakukan investasi dan melakukan aktivitas kegiatan usahanya gitu. Baik Pak Belitenian menyampaikan bahwa memang digital talents ini masih sangat perlu dikembangkan lalu juga pentingnya untuk semakin menge-establish begitu ya dari ekosistem lalu juga infrastruktur di dunia digital masih terus menjadi perhatian dan mungkin regulasi ya kedepannya ini harus yang bisa mendukung perkembangan dari ekonomi digital ini sendiri. Tapi kalau dari Anda sendiri Pak, sebetulnya kalau dari sisi pengusaha langkah konkret apa di Kadin sendiri yang mungkin sudah dilakukan selama ini untuk bisa lebih mendukung operasional dari bisnis para pengusaha? Ya saya rasa tadi ya yang sudah saya sebutkan itu digital talents kita sudah melakukan training menciptakan digital talents-digital talents baru gitu Jadi dari data yang sudah kita terima itu kita sudah memberikan beasiswa kepada digital talents baru itu sekitar 5.000 beasiswa gitu dari Kadin ya yang tentunya bekerjasama dengan pihak-pihak yang saya sebutkan tadi gitu dan ini juga kita melakukan pelatihan ini itu bukan hanya mereka yang berada di suatu daerah gitu suatu lokasi misalnya di Jakarta aja tapi faktanya adalah kita melakukan di Jakarta tentunya kita sudah lakukan dan tiga daerah juga tiga daerah yang kita coba untuk sebagai pilot project yaitu di Indonesia bagian barat Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur gitu Nah Indonesia bagian barat itu kita kemakenren melakukan di Sumatera Utara pelatihan seribu beasiswa yang kita berikan kemudian di Indonesia Tengah itu di Jawa Tengah di Kota Solo tepatnya itu seribu juga yang kita lakukan di Sumatera Utara kita lakukan back-end engineering back-end software engineering terus kemudian di apa namanya di sorry Sumatera Utara itu Android Android programming di Kota Solo itu adalah back-end front-end engineering kemudian di bagian timur itu adalah di Sumatera Selatan kita lakukan di Kota Makassar kemarin itu adalah back-end engineering jadi seribu kita alokasikan seribu di Kota Medan seribu di Kota Solo seribu di Kota Makassar terasa itu yang satu hal yang konkret yang sudah kita lakukan nah kemudian yang berikutnya itu yang saya sebutkan tadi juga adalah kita ada namanya Kadin Tech Hub jadi Kadin Tech Hub itu adalah idenya bagaimana kita membuat suatu ekosistem gitu nah ini sudah kita implement dan kita bangun satu tahun satu tahun ya kira-kira dan ini akan kita grow terus gitu loh yang nantinya mungkin idenya adalah bagaimana sebenarnya kita memiliki suatu media gitu kan media untuk membuat, meng-establish ekosistem di ekonomi digital ini itu menjadi satu wadah gitu ya wadah yang tentunya nanti kita juga meminta dukungan pemerintah ada di dalam Tech Hub ini sehingga mereka-mereka itu yang ingin mendapatkan izin dalam arti untuk contoh kayak misalnya membutuhkan tenaga kerja asing atau membutuhkan perizinan-perizinan lainnya itu ada badan pemerintah yang ada atau yang bergabung dalam Tech Hub ini gitu sehingga memudahkan para pemelaku usaha atau pelaku usaha digital ini untuk bisa berkembang lebih lanjut gitu baik terima kasih Pak Afir untuk penjelasannya saya ingin berlilih ke Bu Afi Bu Afi kalau dari Bu Afi sendiri sebetulnya bagaimana perkembangan ekonomi digital di Indonesia artinya dalam beberapa tahun terakhir ini pertumbuhannya seperti apa dan juga apa sebetulnya yang bisa menjadi artinya masukan atau mungkin justru malah mungkin ini ekonomi digital kontribusinya malah banyak begitu untuk pertumbuhan ekonomi kalau kita lihat pada saat pandemi itu hampir 39% pertumbuhannya kemudian mulai melandai setelah pandemi ini dan kalau kita lihat sampai 2030 diperkirakan antara 20-25% dari PDB itu adalah kontribusi daripada ekonomi digital jadi memang cukup signifikan perubahan dari gaya hidup masyarakat itu akan mempengaruhi struktur hampir semua sektor dan kita lihat yang pertama berubah sekali adalah sektor keuangan itu kelihatan sekali ketika pandemi dan sampai sekarang kemudian perdagangan diikuti oleh sektor-sektor lain jadi saya melihat ini adalah satu tantangan dimana kalau para pelaku tidak bisa masuk di dalam ekonomi digital dia akan tertinggal nah ini yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah persoalan literasi kepada masyarakat baik itu di sektor keuangan maupun di sektor-sektor yang lain ya nah yang kedua adalah terkait dengan cyber karena dengan adanya ekonomi digital ini kalau kita terkait dengan masalah cybernya tidak diberesin maka akan terjadi persoalan-persoalan kehilangan entah bisa kehilangan uang atau kita terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di sektor keuangan itu juga menjadi kendala yang sekarang ini orang masih melihat masih menakutkan apalagi beberapa kasus belakangan ini ya kemudian yang ketiga adalah regulasi pemerintah sendiri sejauh mana regulasi pemerintah ini juga mendukung ekonomi digital ya karena kalau kita lihat seolah-olah mendukung tapi secara implementasi memang masih dibutuhkan dukungan yang lebih mendalam ya nah yang keempat adalah infrastruktur tadi juga Menko Info mengatakan infrastruktur nah kalau kita lihat infrastruktur kita ini kan Jawa gitu ya tapi di luar Jawa juga masih banyak yang perlu diperhatikan jadi saya melihatnya ini akan bisa jalan dengan baik kalau memang keempatnya tadi itu bisa berjalan dengan cepat baik tapi kalau berbicara mengenai potensi ekonomi digital di Indonesia Bu seperti apa sih Bu potensinya artinya untuk jangka menengahnya atau jangka panjangnya seperti apa? sangat besar karena sekarang tidak hanya di Indonesia seluruh dunia melakukan bahkan sekarang sudah terjadi borderless antar negara ya bahkan kita lihat soal transaksi keuangan ya transaksi perdagangan kalau kita amati sebenarnya itu sudah sangat borderless nah ini kalau tidak diatur itu juga bisa membahayakan bagi perekonomian suatu negara termasuk Indonesia gitu ya nah kayak kemarin kasus di Amerika lah kita lihat karena kita menggunakan digital tanpa ada batasnya akhirnya nah gitu nah itu juga artinya apa harus tetap ada pengaturan-pengaturan yang menyelamatkan negara itu sendiri gitu nah di Indonesia ini perlu memperhatikan hal tersebut jadi jangan eranya digitalisasi semuanya ke sana tapi tanpa ada pembatasan-pembatasan yang sebenarnya akan membuat negara kita bisa masuk pada jurang krisis gitu nah ini yang perlu diperhatikan baik jadi ini pengaturan juga menjadi penting ya Bu pengaturan seperti apa yang tentunya bisa mendukung betul dari ekonomi digital itu sendiri semakin menarik dialog kita Bu Afi, Mr. Peng dan juga Pak Fili tapi kita harus jadi dulu sejenak Road to Tech Conference akan segera kembali Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.